Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pecinta L300 Nusantara Jembarang dengan channel Mesa Oficial Siang kali ini kedatangan unit dari Bogota, Mississippi L300 Pickup tahun 2001 Bernopol BDKI Jakarta Untuk pacar dan kirinya hidup, surahnya lengkap, unitnya dijamin super orisimil Untuk lebih jelas dan detailnya silahkan simak video ini sampai akhir Bagi anda semua yang mencari mobil niaga, busunya Mitsubishi L300 Pickup Unit ini untuk pacar per tahunnya berkisar antara Rp 1.500.000an Unit ini dulu bekas bog dan sekarang saya ubah ke bog terbuka Untuk suratnya yang jelas pick up bog ya, mobil barang Keseluruhan cabinnya, catnya sampai mengelupas ya, original Untuk bognya ini tipenya bog datar Orinya power steering, cobotannya power steering Saya pasang di unit ini ya Untuk pacarnya tahun ini ya Merza, tahun 2021 ini Bareng sama Gantinopo dan untuk bognya ini belum semua dicuci Masih banyak lumpurnya, kotor ya Merza mohon maaf Ini reviewnya langsung apa adanya, tidak ada yang ditutup Yang spesial di cabin ini merasa ya Super original, ini catnya semua keseluruhan sampai mengelupas Clearingnya juga sebagian sudah mengelupas ya tingkat sengnya Di bagian bawah ini masih ada titik-titiknya Clam dari pabrik ya, lubang-lumang sedokan dari pabrik Latnya tidak ada yang rusak, masih lempang semua Untuk di bagian tulangan kanan depan Ini catnya sebagian sudah hilang Dan unit itu sudah saya poles jadi seperti kaca ya Di tampilan video seperti kaca, mengkilat ya, merasa Untuk lampunya original Kyoto ya Untuk bumpernya krill ini orinya Masih kaleng breng ya, dijamin kaleng original Untuk anda yang fanatik cari soklat tembako Insya Allah unit ini cocok ya Kirinya juga masih panjang Untuk pintu sebelah kiri sama pemeriksa ya Ini catnya sebagian sudah menghilang Mengelupas ya Untuk tahun tua, khususnya soklat tembako Biar pencetnya mengelupas Yang penting tidak direkan ya Atau disiram cat lagi Tidak usah ya Kalau unitnya seperti ini Sayang sekali ya Biar mengelupas seperti di video ini ya Untuk soklat tembako ini sudah tidak produksi lagi ya Untuk pintu enak merasa ya Tidak perlu style, masih presisi Di bagian sebor Ini utuh Di sini juga utuh, tidak keropos ya Depan-depan aman, tidak pekas banjir, tidak pekas SD laka Ada di bagian ini Tutup setir, ini ada bolong ya Itu tidak keropos Terus nanti saya ganti orinya ya Untuk cek barang nanti sudah saya Perbaiki, terima baris ya Ini baru datang saya langsung saya review Untuk pintu-pintu Semuanya enak ya Tidak ada yang ropos Dan dashboardnya ini Belum dilupang ya Biasanya di tengah dilupang Buat tip yang kali ini Masih buntet Untuk pintu kanan juga enak merasa ya Masih presisi juga Ini seleboran masih kempling Coklat tembako Kelirnya sebagian mengrupas juga Nah ini ada keropos di bagian kaki ini ya Dengan lantai Ini nanti saya ganti orinya Bukan ditambah merasa Itu ada mangkukannya Bisa dilepas Dipasang kembali yang ori ya Underdail Mitsubishi L300 Banyak ya Di semua toko mobil Pasti ada ya Carinya gampang Untuk handrem juga normal Dan listrikan normal Kontrol pangkannya sepeda Semuanya normal Ini saya akan nyalakan Untuk cek mesin Silahkan disimak Baik-baik Bermersa ya Untuk Kelistrikan ya Semuanya Tidak ada kendala Unit ini belum power steering Awal power steering 2007 ya Untuk baterai AQ GS Lumayan Bermersa ya Tidak ada Wobos awet sekali Tidak ada Bermansur juga Aman Sama disini Juga Tidak ada Sama sekali Yang usah Telahkan disimak Mesinnya Gurih Istimil Unit ini Siap kerja Tidak perlu Setel-setel lagi ya Ini setelannya Paks di daerah Pegunungan Seperti tenaganya Tidak dilakukan Untuk badan mesin Sudah diincerong Tapi sudah Dicuci Sebagian ya Tapi belum penuh Belum maksimal Cucinya ya Untuk Mesin Dijamin Siap kerja Mesinnya Burih Melanting Dikas L300 ya Belentang-belentang Untuk understail Dan kaki-kaki Ya seperti ini Dari bawah Tadi ada yang kropos Yang alas kaki Tadi Nanti saya ganti Selebolan aman ya Tampak jelas Dari bawah Untuk sasis Kanan-kiri Semuanya Oke Tidak ada Cirinya ya Untuk asbala Lurus Untuk kebanyakan Mantan box Ini unitnya Untuk sasis Top-top ya Jarang-jarang Yang kropos ya Untuk bekas box Dan Bannya Ini ban Keseluruhan Empat biji ini Baru ya Bannya baru Jumlah Seperti ini Bagan bawah Sebor Kiri ya Masih utuh Deming Untuk sasis Sama Sebelah Kiri ya Sebelah kiri Tidak ada Kacat Tidak ada Kropos Atau tambalan Loss Tidak ada Biar saya Sasisnya lempeng Tengki Juga Aman Tengkinya Aman Biasa ya Untuk Pairnya Masih Standar Kabrik 5 Untuk bekas Block Untuk Pemakaiannya Kan terbatas Tidak bisa Lebih ya Unit ini Bekas Angkutan Cacanan Toko Bekas Block Tapi Khusus Angkutan Cacanan Toko Yang Merza Untuk Ban Belakang Seluruhan Saya Bilang Tadi Semuanya Baru Untuk Lantai Ini Lantai Dari Bawah Utuh Tidak ada Yang Penyak Penyak Ataupun Perlu Ganti Tidak ada Ya Bagus Dari Bawah Utuh Cuma Dari Atas Tadi Kotor Ya Film C Masih Banyak Lumpur Togadan Aman Tidak Mengung Bisa Dibuktikan Nanti Setelah Cek Barang Yang Merah Nomor Rangka Bening Merah Seperti Biasa Di Belakang Ban Kanan Velg Original Tidak ada Yang Lemar Ya Bawah Masih Bawaan Semua Untuk Anda Yang Cari Unit Kualitas Kebanyakan Carinya Yang Bekas Bok Yang Merah Bok Misalnya Isinya Terbatas Ya Bagian Bawah Seperti Ini Bagian Bawah Ya Bap Bersengaring Juga Tidak Rembes Seliburan Bagian Kanan Aman Aman Sekok Aman Semua Pokoknya Unitnya Tinggal Pakai Oke Sekian Review Singkat Dari Saya Mohon Bila Ada Salah Kata Atau Bahasa Yang Kurang Enak Mohon Dimaklumi Mohon Bagi Yang Cari Unit Mobil Niaga Khususus Mitsubishi L300 Dijual Tahun 2001 Bekas Bok Bernopol Di Jakarta Dipukarkan 82 Juta Nego Setelah Cek Barang Silahkan Membukuin Nomor Saya Di Deskripsi Video Untuk Cek Unit Berlokasi Di Kabupaten Nyawi Tepatnya Kejamatan Kendal Provinsi Jawa Timur Oke Sekian Terima Kasih Akhir Kata Bila Taufik Walid Dayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai